selamat menikmati 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 terbawa banjir lahar ya mengalir ke sungai boyong ini ya dan inilah limpaan material yang luar biasa di sungai boyong ya material dari erupsi merapi ini cukup melimpah ya saat ini di sungai boyong dan material ini cukup bagus untuk bahan bangunan ya karena banyak sekali diburu oleh warga ya sebagai bahan material bangunan ya karena kualitasnya cukup bagus ya dibuat bangunan nanti bangunannya akan kokoh ya dan juga katanya irit semen ya kalau menggunakan material pasir dari merapi ini kenapa material ini sangat diburu karena memang terkenal kualitasnya tidak hanya pasir ya tentu batu-batu di tempat ini juga cukup belum melimpah ya terutama pas ke kejadian banjir lahar hujan yang terjadi beberapa bulan yang lalu ya usai erupsi besar ya dengan jarak luncur 3,5 km ya pada bulan Januari yang menuju ke hulu sungai boyong ya cuaca di sekitaran sungai boyong ini terutama di objek wisata kali orang ya tiga hari ini ya selalu bergabut dan juga merapi juga diselimuti awan tempal sehingga secara visual kita tidak bisa melihat ya kondisi merapi ya walaupun terus terdengar suara kemuruk ya dari bencak berapi ya bergabut ya seperti inilah kondisi cuaca di sekitaran lereng berapi ya tiga hari ini ya bukit turku dan pelawangan juga tidak terlihat ini hanya suara kemuruh ya berulang kali terdengar dari tempat ini tentu ini ada aktivitas kemuruh itu berasal dari aktivitas erupsi merapi tentu ya ya demikian pemirsa pantauan aktivitas erupsi merapi dari kawasan gardupan dan kali orang Sleman madurnuun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati